Sebagai seorang perempuan, saya cukup bangga didengar pemilu kali ini. Di pemilu 2019 ini, caleg perempuan jumlahnya ada... Dari total... Artinya persentase caleg perempuan kali ini lebih banyak dibandingkan pemilu 5 tahun yang lalu. Meningkatnya jumlah caleg perempuan tentunya memiliki berbagai alasan. Nah apa saja alasannya, yuk kita simak sama-sama biar kita lebih melek politik. Lebih baik kita langsung tanya aja sama pakarnya, Ibu Siti Zuhro. Ibu Siti menempatkan perempuan sebagai caleg mungkin bisa menjadi strategi. Tapi sebenarnya pemilinya tuh banyak gak sih Bu? Ada konteks politik yang mencaratkan perempuan semakin bangkit gitu ya. Semakin diperhitungkan dan sebagainya. Meskipun nantinya kita tidak tahu apakah audiens gitu ya, katakan dapil atau konstituen itu cenderung lalu melakukan swing quarters memilih perempuan. Ada stereotip negatif yang mungkin bilang bahwa mengisi perempuan sebagai caleg ini bisa saja karena untuk memenuhi kuota saja. Nah ini gimana nih pendapat Ibu? Memang masih menjadi pekerjaan rumah dari partai politik karena apa? Karena seharusnya kalau partai politik itu serius sekali dalam mengakomodasi gitu ya, dan mempromosikan atau gender mainstreaming di partai itu sudah jauh sebelumnya mereka ini melakukan satu ikhtiar atau katakan upaya-upaya yang jauh lebih konkret, yaitu lebih proaktif untuk merekrut. Sebenarnya sih tidak ada kewajiban bagi kita kaum perempuan untuk memilih caleg perempuan juga. Tapi gak ada salahnya kan kita mengenal program-program mereka, siapa tahu bisa mengubah cara pandang kita. Menurut data ada 92,9 juta pemilih perempuan dari 185 juta pemilih. Artinya ini hampir setengahnya adalah pemilih perempuan. Kenyataannya belum tentu masyarakat perempuan ini mau memilih caleg perempuan. Karena masih ada saja nih stereotip negatif, misalkan belum berpengalaman, atau caleg perempuan hanya untuk mengisi kuota 30% dari undang-undang yang berlaku. Tapi bener gak sih? Bener banget deh, memang masih ada stereotip bahwa caleg perempuan itu hanya memenuhi kuota 30% sesuai undang-undang. Cuman bukan karena itu saja, karena budaya Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarkismenya, itu menaruh perempuan masih di bawah posisinya laki-laki. Stereotip itu agak salah ya. Berdasarkan pengalaman turun bertemu masyarakat, justru masyarakat lebih senang. Ada opsi baru, ada perempuan yang mau turun dan mewakili mereka, berjuang buat mereka. Jadi, dan kalau umpamanya hanya berpikir apakah itu memenuhi 30% perempuan, juga tidak. Tapi gimana nih cara mereka agar programnya didengar masyarakat? Dari sejumlah riset, ternyata perusahaan-perusahaan yang mempunyai CEO perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan di tempat pekerja dan juga angka pelecehan seksual rendah sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan ini menjadi pucuk pimpinan, memperhatikan sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Memang harus dijaga akuntabilitas, akuntabilitas publik kita. Memang mau, gak mau harus lewat sosial media, kemudian juga media mainstream gitu ya, menjelaskan apa sih yang sebenarnya sudah kita lakukan. Isu apa yang sedang kita perjuangkan, apa yang kita sedang kawal misalnya, terus apa yang jadi masalah, masyarakat mesti tahu gitu. Nah, sebenarnya keterlibatan perempuan ini banyak loh manfaatnya, karena perempuan ini bisa mengangkat isu-isu perempuan dan anak, seperti kesehatan, pendidikan, keluarga, kesetaraan gender, dan UKM. Ini juga harus digenjut oleh pemerintah, dan pastinya gak hanya keterlibatan aja nih, karena mereka juga harus benar-benar membentikan kerjanya dengan nyata. Di Agita, Fitri Adi Anggang melaporkan untuk NET.